Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Givaria Samargadi, Masjid Sopaskar Sarjana dari Sistem Formasi Institut Teknologi 10 November. Saat ini saya sedang menempuh topik integrasi data, dan akan menjelaskan tentang kelebihan dan keurangan hadup Kafka dan Spark sebagai salah satu tools yang sering digunakan dalam okam berkursus integrasi data. Langsung saja yang pertama, kita akan bahas mengenai kelebihan dari Kafka. Kafka memiliki keumulan low latency, jadi di antara pengiriman antar misalnya itu memiliki latensi yang cukup rendah, yaitu 10 millisecond. Kemudian Kafka ini sifatnya fault tolerance, jadi memiliki fitur otomatis untuk menangani node yang rusak atau error di dalam cluster selama proses berlangsung, jadi ketika node A ini rusak, node B ini juga memiliki data yang sama. Jadi, kita node A ini bisa mengambil data dari node B dan melakukan proses yang sama. Kemudian, good scalability, jadi performa Kafka ini tidak dipengaruhi dengan variasi jumlah data. Jadi, meskipun small size, medium size data, ataupun big size data, performanya tetap cukup bagus. Kemudian, real-time support, jadi yang ini membedakan dari Kafka dari framework-framework lain. Jadi, Kafka ini bisa melakukan real-time data processing, misalnya kita mengambil data streaming data, itu itu terutama kita bisa melakukan proses analisa dan menyimpan secara langsung. Kemudian, node ability-nya bagus, jadi Kafka ini menggunakan fitur aplikasi, jadi sehingga data yang sudah diambil itu, dan di proses itu tetap disimpan lebih lama dalam cluster yang kita sediakan. Nah, kemudian kekurangannya, Kafka ini tidak memiliki, lebih tepatnya, kurang lengkap untuk melakukan tools, toolsnya kurang lengkap dalam makam monitoring. Jadi, dalam proses yang berlangsung ini, tools yang ada di dalam Kafka ini tidak lengkap. Kemudian, ketika jumlah Q atau antrian meningkat di dalam cluster, antrian prosesnya, jadi Kafka ini sering melakukan biaya viewer yang tidak kita inginkan. Kemudian, yang terakhir, karena Kafka ini sangat mengurutkan speed-nya, jadi speed yang salah satu flow yang ada dalam prosesnya itu adalah compressing dan decompressing. Harus datanya, maka seringkali terjadi penurunan kualitas datanya. Kemudian, selanjutnya adalah hadup, jadi kelebihannya hadup ini adalah dia itu fleksibel, jadi terlepas struktur datanya, sumber datanya seperti apa, bisa dari email, social media, dbf, situ, hadup, bisa menangani itu semua. Kemudian, hadup ini terkenal yang konsektifnya, karena ya tidak terlalu mementingkan speed, raw data yang diproses ini langsung dihapus oleh hadup, sehingga tidak menyimpan data apa-apa lagi, yang raw datanya jadi cukup keing datanya saja. Kemudian, fault tolerance, jadi ketika data ini masuk dari node A ke node B, ini terjadi proses replikasi, jadi node A ini menerima data, di-replikasi ke node B. Kemudian, jika node A ini mengalami FPL atau masalah, maka node A ini bisa meng-copy data dari node B, kemudian proses dilanjutkan seperti biasa. Kemudian, scalability-nya, jadi hadup ini bisa menangani data set yang sangat besar, dan performanya tidak berubah. Kekurangannya, hadup ini less secure, karena menggunakan Calvarius Authentication. Jadi, yang mana Calvarius Authentication ini sifatnya tidak memiliki enkripsi pada data pada level jaringan dan penyimpanan. Kemudian, hanya support base processing, otomatis ketika hadup ini dijalankan, dia tidak optimal jika kita melakukan streaming data. Oleh karena itu, data set yang digunakan harus sudah diperoleh sebelumnya, sebelum kita melakukan pemprosesan. Kemudian, processing overhead, apa itu? Jadi, datanya yang diproses dalam disk, jadi itu salah satu kelemahan hadup juga. Jadi, jika jumlah datanya semakin besar, performanya tidak berubah, tetapi, waktu yang lebih lama dibutuhkan ketika melakukan reading dan writing proses. Kemudian, kita ke frame berikutnya, yaitu spark. Kelebihannya adalah speed-nya. Spark ini sangat unggul dalam speed-nya, jadi ada survei juga. Di dalam spark developer itu, surveinya itu menunjukkan bahwa dua kelebihan utamanya adalah speed-nya dan casing sistem-nya. Jadi, speed-nya ini, spark ini melakukan proses yang datanya di dalam memory, sehingga kita bisa melakukan banyak multitrack memory, sehingga lebih cepat data yang akan diproses. Kemudian, easy to use. Jadi, spark ini tidak terlalu membutuhkan banyak coding dan tidak memerlukan expert banget dalam pengetahuan coding-nya. Kemudian, keunggulan yang sangat disukai oleh spark developer itu good casting sistem-nya, jadi ketika proses itu sudah selesai melakukan pengambilan VA, maka data A ini langsung dikas ke dalam memory, sehingga antara datanya memiliki latency yang rendah. Kemudian, sama seperti framework lainnya, spark ini memiliki fault tolerance, jadi ketika ada node yang error, maka dia mengambil data dari node yang lain. Jadi, prosesnya itu akan tetap berlanjut. Kemudian, spark ini kekurangannya tidak ada optimasi prosesnya secara otomatis, jadi ketika ada perubahan data atau partisi datanya yang inderubah, maka kita harus berubahnya sendiri secara manual. Kemudian, algoritma yang disupport oleh library machinery-nya spark ini masih cukup sedikit. Contohnya, masih belum ada algoritma tanimutu hingga saat ini. Kemudian, sama seperti haduk, tidak support real-time processing, jadi hanya mensupport bad processing saja. Dan spark ini cukup mahal, karena kita mempentingkan speed-nya, maka kita membutuhkan banyak memory-nya, yaitu kita membutuhkan banyak RAM. Jadi, setiap masing-masing framework ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga ini bisa bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai kelebihan dan kekurangan dari haduk, subscribe, dan terima kasih.